Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istiqamah Sufyan bin Abdillah Al-Thakafi radiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kulli fil-Islami qawulan la as'alu anhu ahadan ghayrak Wahai Rasul katakanlah kepada aku suatu perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada siapapun selain anda Qal maka Rasulullah seseorang menjawab Kul amantu billah thummas taqim katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu istiqamah lah hadith riwayat lima muslim di riwayat yang lain Aisyah radiyallahu anha pernah berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ahabbul a'mali ilallahi aduwa muha wa inqalla amal yang paling dicintai di isya Allah yang bersifat dawam atau kontinu dan terus menerus walaupun amal itu sedikit hadith riwayat lima malbukhari dan muslim berlaku istiqamah merupakan perintah dari Al-Quran dan hadith dan tidaklah orang-orang terdahulu mendapatkan kemuliaan kecuali karena keistiqamahan mereka oleh karena itu ketika kita melihat seorang muslim atau muslimah yang istiqamah dalam beramal soleh seperti istiqamah dalam membaca Al-Quran zikir, menghadiri majlis ilmu dan lainnya walaupun tidak terlihat adanya keanehan atau yang sering kita sebut keramat boleh jadi dia itu wali min awliyaillah atau kekasih diantara kekasihnya Allah s.w.t sebab hanya para kekasih Allah yang bisa berlaku secara istiqamah sedang keanehan bisa berlaku pada wali Allah dan juga pada wali syaitan tidak sedikit diantara kita yang memuliakan dan kagum serta menganggap seseorang itu sudah menjadi wali atau kekasih Allah hanya karena melihat keanehan yang terjadi pada dirinya ketahuilah istiqamah itu jauh lebih baik daripada keramat seorang ulama besar dan termasuk salah satu tokoh sufi berkebangsaan Persia yang dilahirkan pada tahun 188 Hijriyah wafat tahun 261 atau 264 Hijriyah yang bernama Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan bila seseorang mampu menggelar sejadah atau tempat sholatnya di atas air mampu duduk bersilah di udara maka janganlah sesekali kalian tertipu hingga kalian melihat bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seseorang mulia dan tidak mulia bukan dilihat dari keanehan yang bisa ditunjukkan tapi bagaimana dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan itulah patokan seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekali waktu pernah seseorang memberitahukan kepada Abu Yazid dengan mengatakan anna fulanan yamurru fi leilatin ila mekkah sungguh fulan itu melakukan perjalanan dalam satu malam menuju mekkah di zaman itu tidak ada pesawat tidak ada transportasi pendaraan yang bisa menghantar seperti itu ini sungguh aneh satu malam bisa menuju ke kota mekkah beliau menjawab dengan ringannya ketahuilah setan itu bisa berjalan dalam waktu sekejap dari ujung timur ke ujung barat lebih cepat dari orang itu bahkan pernah dikatakan juga kepada Abu Yazid anna fulanan yamshi alal ma' aneh ada seseorang yang bisa berjalan di atas air beliau dengan ringan menjawab al-hitanu fil ma' watayru fil hawa a'jab min dalik sungguh ikan-ikan itu pun hidup di air dan burung malah bisa terbang di udara mereka lebih aneh daripada orang itu itulah yang diajarkan oleh Abu Yazid al-Bustami lalu beliau mengatakan fa'innal istiqamah khairun min alfi karamah ketahuilah istiqamah itu lebih baik seribu kali daripada keramat wa'iya athabatu alal akidatussahiha yaitu mantap berjalan dalam akidah yang betul walmudawamatu alil ilmin nafi dan dawam mempelajari ilmu yang manfaat menjalankan amal dengan ilmu yang manfaat walamalu salih dan juga beramal salih wal ikhlas orang yang bisa berlaku seperti itu mereka lebih baik daripada mereka yang memiliki seribu keramat banyak sebab menjadikan seseorang berlaku istiqamah diantaranya yang pertama karena memang istiqamah itu adalah petunjuk atau hidayah dari Allah SWT yang kedua orang itu bisa istiqamah karena berikhlas di dalam beramal salih yang ketiga memperbanyak istighfar yang keempat banyak mengoreksi diri sendiri yang kelima banyak menghadiri majlis ilmu yang keenam mencari sahabat yang soleh jika seseorang melakukan keenam perkara ini maka insyaallah dia akan beristikamah di dalam beramal solehnya Allah SWT telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang beristikamah di akhir hayatnya akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana dikatakan di dalam firmannya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku kemudian mereka istiqamah maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih dan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian disebutkan dalam surat fusilat di ayat ke-30 itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang istiqamah semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang beristikamah di dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita semuanya amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati